Intro Shalom, selamat malam pendeta Sabuin dan kru HCI Sesuai dengan Roma 1 ayat 1 Tersirat bahwa Rasul Paulus yang menulis kitab Roma Tetapi dalam Roma 16 ayat 22 Ada tercatat seorang lain yang bernama Tertius yang menulis surat ini Siapakah Tertius itu? Saya coba baca pendeta Roma 1 ayat 1 Dari Paulus, hamba Kristus, Yesus Yang dipanggil menjadi Rasul Dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah Kita baca dalam Roma 16 ayat 22 Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius Yaitu aku yang menulis surat ini Silahkan pendeta Terima kasih Tertius bukanlah Paulus Paulus adalah Paulus Tertius adalah Tertius Bagaimana bisa Surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma Betul itu dikirimkan oleh Paulus Bagaimana pada mereka Tetapi surat itu menurut Ayat yang sudah dibaca tadi dalam Roma 16 ayat 22 Ditulis oleh Tertius Tetapi yang ia tuliskan itu adalah kata-kata Paulus Jadi surat itu adalah surat Paulus Tapi yang menuliskan apa yang diucapkan oleh Paulus adalah Tertius Apakah ini merupakan suatu praktik yang lazim di zaman rasul-rasul? Jawabannya Jawabannya Para rasul Khususnya rasul Paulus yang menulis setengah kurang lebih dari kitab perjanjian baru Sering ia menggunakan penulis atau biasa oleh para pelajar Alkitab disebut sebagai amanuensis Amanuensis atau jurutulisnya Ada beberapa alasan mengapa ada jurutulis Oleh karena menuliskan itu membutuhkan ketampilan untuk dapat menggunakan bahan tulisan yang ada pada saat itu Dengan se-efisien mungkin Lalu kemudian ada kalanya yang mengirim surat dalam hal ini Paulus Mempunyai keterbatasan-keterbatasan Sehingga ia tidak bisa dengan leluasa menuliskan akan suratnya itu Ada contoh-contoh lain yang memberikan kepada kita implikasi Bahwa Paulus sering meminta pertolongan seorang amanuensis Atau jurutulis untuk menuliskan surat-suratnya Kita baca beberapa ayat Kita buka di dalam 2 Thessalonica fasal yang ketiga Ini hanya beberapa contoh 2 Thessalonica fasal yang ketiga Kita akan baca ayat yang ke-17 Yang mengatakan Salam daripadaku Paulus Lalu perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Salam ini ku tulis dengan tanganku sendiri Inilah tanda dalam setiap suratku Beginilah tulisanku Jadi menurut ayat ini Surat 2 Thessalonica ini memang betul dari Paulus Tetapi ada orang lain yang membantu untuk menuliskan Apa yang ia mau sampaikan Begitu tiba kepada bahagian salam Maka Paulus seakan mengatakan Ini sudah tinggal salam Biarlah untuk salam Saya yang tuliskan Lalu dia katakan Salam daripadaku Paulus Salam ini ku tulis dengan tanganku sendiri Inilah tanda dalam setiap suratku Beginilah tulisanku Supaya mereka bisa bedakan Oh ini tulisan Paulus Ini tanda tangannya Ini adalah tanda bahwa surat ini Betul-betul datangnya adalah dari Paulus sendiri Dan ini sangat penting Karena walaupun ia menggunakan amanuensis Tetapi perlu apalagi di tempat-tempat Dimana ada surat-surat kaleng Atau surat-surat palsu Yang seakan-akan mengatasnamakan Paulus seakan-akan surat itu datang dari Paulus Dan itu sangat berbahaya Karena itu bisa membawa suatu ajaran yang sesat Seakan-akan datang dari Paulus Padahal bukan dari Paulus Ada petunjuknya Dalam surat 2 Thessalonica itu sendiri Paulus sebutkan dalam 2 Thessalonica 2 Ayat yang pertama dan ayat yang kedua 2 Thessalonica 2 Ayat 1 dan ayat yang kedua Berkata Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan terhimpunnya kita dengan dia Kami minta kepadamu Saudara-saudara Supaya kamu jangan lekas bingung Dan gelisah Baik oleh ilham roh Maupun oleh pemberitaan Lalu perhatikan Atau surat yang dikatakan dari kami Ini yang berbahaya Surat yang dikatakan dari kami Jadi walaupun dia mengizinkan Atau meminta pertolongan orang lain Untuk menuliskan suratnya Tetapi di bahagian salamnya Ia mengatakan inilah tandanya Surat itu datang dariku Surat ini adalah suratku Kemungkinan siapa yang menulis 2 Thessalonica ini Perhatikan dalam 2 Thessalonica 1 ayat 1 Disebutkan dari Paulus Silvanus atau Silas Dan Timotius kepada jemaat orang-orang Thessalonica Jadi kemungkinan besar Amanuensisnya sebelum ia menuliskan salam itu Adalah Silas, Silvanus Atau bisa juga Timotius Mungkin kita baca 1 ayat lagi saja Kolose fasal yang keempat Kita buka kolose fasal yang keempat Ayat yang ke-18 Kolose fasal yang ke-4 Ayat yang ke-18 Ini Paulus tulis dari penjara di Roma Salam daripadaku Paulus Salam ini ku tulis dengan tanganku sendiri Ingatlah akan berlengguku Jadi kembali dia katakan Ini salam dari Paulus Saya tulis, aku tulis dengan tanganku sendiri Masih ada beberapa ayat lain lagi Tetapi semoga dengan 2-3 ayat ini Menolong kita untuk mengerti Bagaimana penulisan surat Di jaman rasul-rasul saat itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih